Halo guys, welcome back to my youtube channel Oke, jadi di video kali ini aku bakalan bikin look makeup yang seperti ini Ini tuh makeupnya bisa kalian gunakan untuk halal bihalal Dan tentunya disini aku menggunakan produk-produk yang harganya itu sangat terjangkau Mulai dari 4 ribuan aja Tapi ini hasilnya bener-bener bagus banget Kalian harus cobain Tonton video aku ini sampai akhir dan jangan di skip ya Oke, sebelum lanjut ke videonya Boleh dong aku minta like-nya dan jangan lupa subscribe video aku Supaya aku lebih semangat lagi bikin video buat kalian Halo, oke jadi ini tuh kondisi wajahku sebelum aku menggunakan makeup Jadi yang pertama kita gunakan dulu Viva Pelembab Ini aku menggunakan Viva Pelembab yang sudah ada kandungan UV filternya ya teman-teman Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan sunscreen karena sudah mendapatkan perlindungan dari UV filternya Kita gunakan pelembab ini ke seluruh wajah kita Supaya nanti makeup yang akan kita pakai lebih meresap dan juga lebih nempel di kulit wajah kita Oke selanjutnya disini aku menggunakan liquid foundation dari Viva yang shadenya kuning langsat Selanjutnya kita totol-totol ke seluruh wajah kita Dan kemudian kita ratakan ke seluruh wajah kita Ini aku ratakan dengan menggunakan jari aja ya teman-teman Karena foundation dari Viva ini bener-bener ringan banget Dan dia bener-bener gampang banget untuk di blend untuk diratakan ke seluruh wajah kita Oke selanjutnya disini aku menggunakan lip cream dari Hanasui yang nomornya 01 Ini aku bakalan gunakan sebagai cream blush di bagian pipi Ini aku ratakan dengan menggunakan jari dengan cara di tap-tapin aja seperti ini Sampai dia bener-bener menyatu dan membaur dengan sempurna Oke selanjutnya disini aku bakalan ngunci foundation dan juga cream blush yang udah kita pakai Dengan menggunakan Viva bedak tabur yang nomor 04 natural Nah jadi bedak tabur ini fungsinya memang untuk mengunci foundation yang udah kita pakai Supaya foundation yang udah kita pakai itu dia stay dan gak geser-geser Dan juga lebih tahan lama Oke selanjutnya disini aku menggunakan alis dari implora yang warnanya dark brown Pertama kita sikat dulu alisnya dengan menggunakan spoolie Nah untuk cara menggunakan alis Pertama kita bikin dulu bingkainya dari bawah alis Kemudian alis atasnya juga kita bikin bingkai Dan untuk tips dari aku untuk menggunakan alis dari implora ini Kalian menggunakannya jangan terlalu diteken Jadi cukup ngambang-ngambang aja Karena alis dari implora ini bener-bener pigmented banget Kalau kalian menggunakan dengan cara diteken terlalu Itu bakal bikin alis kalian jadi mengegumpal Jadi pertama bikin bingkainya dulu Kemudian isi diarsir bagian dalamnya dengan cara mengambang-ngambang aja Supaya nanti hasilnya juga lebih natural Oke lanjut ke eyeshadow Disini aku menggunakan eyeshadow dari Wardah Yang eksklusif seris Yang nomor 01 sunset brown Nah aku gunakan warna ini untuk ke bagian seluruh kelopak mataku Kemudian kita blend ke seluruh kelopak mata kita Sampai dia itu bener-bener ngeblend dengan sempurna ya teman-teman Lanjut aku gunakan kedua warna ini Aku campur Kemudian aku gunakan di bagian ujung depannya Nah untuk ujung bagian belakang aku gunakan warna yang paling gelap Yaitu warna yang coklat tua Di bagian ujung sini supaya nanti ada gradasi warnanya Dan jangan lupa untuk selalu di blend Supaya warnanya menyatu dengan sempurna Nah ini aku tambahin warna goldnya untuk bagian ujung depannya Supaya warnanya itu lebih menyala Oke selanjutnya disini aku menggunakan eyeliner dari Wardah Atau kalau kalian gak ada eyeliner dari Wardah Kalian bisa menggunakan eyeliner apa aja yang ada di rumah kalian Oke untuk bagian bawah mata aku juga beri sedikit eyeshadow yang warna coklat Nah untuk shading hidung aku juga menggunakan eyeshadow yang warna coklat mudanya tadi Supaya hidungku yang pesek ini bisa terlihat lebih mancung Oke lanjut kemudian disini aku menggunakan compact powder dari W.O.U The Simplicity Supaya makeup kita lebih halus lagi dan juga lebih tahan lama Oke lanjut ke maskaranya disini aku menggunakan maskara dari W.O.U yang waterproof Nah untuk bagian bawah mata kita juga gunakan maskaranya Oke selanjutnya disini aku menggunakan lip cream dari Hana Sui yang boba Yang tadi aku buat blush on cream Jadi aku gunakan juga sebagai lip cream Ini tuh warnanya cantik banget aku suka banget Nah kemudian aku bakalan ombre dengan menggunakan lip cream dari Implora yang warna merah tua Nah yang terakhir adalah ini Ini tuh kunci ke glowingan makeup yang aku pakai Yaitu highlighter dari W.O.U The Simplicity Ini tuh highlighternya bisa bikin wajah kita atau makeup kita jadi lebih glowing lagi ya teman-teman Untuk highlighternya disini aku menggunakan di daerah hidung kemudian tulang pipih Kemudian di bagian tulang alis Di atas pipir Dan di janggut Untuk di bagian jidat juga aku kasih sedikit Oke jadi ini dia hasilnya Jadi ini tuh makeupnya bener-bener glowing banget Padahal tuh cuma menggunakan produk-produk yang harganya sangat terjangkau sekali Dan ini tuh makeupnya juga tahan lama ya teman-teman Kalian wajib banget nyobain tutorial makeup dari aku ini Oke segitu aja video dari aku Semoga bermanfaat buat kalian Jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku Supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya buat kalian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya